Serangan udara Israel telah menewaskan sekitar 60 orang di wilayah selatan dan tengah Gaza. Data ini diungkapkan oleh seorang pejabat kesehatan di wilayah Palestina tersebut. Diketahui, Israel sedang berupaya menumpas militan Hamas yang dituduh bersembunyi di daerah padat penduduk. Angkatan udara Israel dilaporkan menembak sekitar 40 target termasuk infrastruktur militer dan bangunan yang berisi bahan peledak. Sementara itu, Hamas menuduh Israel meningkatkan serangannya untuk merusak perjanjian genjatan senjata yang terus diupayakan Amerika Serikat. Di sisi lain, pada selasa 16 Juli 2024, pejabat Israel mengumumkan perintah wajib militer bagi warga laki-laki Yahudi ultra-ortodoks untuk ikut bertempur di Gaza. Sebelum putusan Mahkamah Agung Israel yang dirilis pada Juni lalu, mereka dikecualikan dari wajib militer. Adanya keputusan ini diprediksi akan semakin memicu ketegangan di Israel. Sebab sebelumnya, Israel telah menghadapi aksi unjuk rasa menentang upaya pemerintah untuk menerjunkan laki-laki Yahudi ultra-ortodoks ke medan perang. Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat telah berupaya menjadi perantara kesepakatan genjatan senjata. Akan tetapi, belum berhasil mencapai kesepakatan baru termasuk untuk menghentikan sementara pertempuran. Di sisi lain, baik Hamas maupun Israel sepakat bahwa perang di Gaza telah menewaskan lebih dari 38 ribu orang. Dari data PBB, nyaris 3 per 4 dari 2,3 juta penduduk Gaza kini harus mengungsi hampir seluruhnya berisiko mengalami kelaparan. Terima kasih telah menonton!